hai 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 oke kali ini kita akan bahas tentang tanaman semangka tanaman semangka yang kita tanam ini baru sekitar dua mingguan lebih kemarin kita pas nanam pas masih puas saya guys ya Nah ini salah satu pohon tanaman semangkanya Hai tanaman semangka ini cepat sekali ke siap berkembangnya dan juga cepat berbuah gaza ini sudah nah ini ada calon bunga nanti gaza ini biasanya ada dua atau tiga guys ya dalam satu pohon awalan kayak gini biasanya terdiri dari jantan dan beti naiknya nanti kita kalian ikan tunasnya supaya menjadi buah yang lebih besar biasa nah ini juga guys nah ini juga sudah Hai main ini muncul ini satuan guys calon bunganya besok ini udah makar ini mesin nah ini juga dua bisa nah ini guys kita padahal tanam di pot kecil gaza nanti kita akan review terus perkembangannya bagaimana dengan buahnya apakah bisa-bisa atau tidak eges ya oke guys nah ini kita punya banyak sekali gas nanam bibit semangka guys soalnya semangka ini termasuk Hai tanaman buah yang cepat berbuah ini baru dua minggu aja udah muncul bunganya mungkin sekitar tiga minggu lagi ini tiga bulan lagi maksudnya bisa dipanennya bisa nah ini juga guys cepat sekali pokoknya tanaman semangkanya guys ini juga belum terlalu besar guys yang ini belum mampu mau mengeluarkan Hai mengeluarkan bunganya bisa jadi kita juga belum bisa mengeluarkan dari polibetnya juga masih pendek ini juga udah keluar dari polibetnya ini masih ada tiga bibit ya guys yang dua belum terlalu panjang benar-benar besar bisa ini Yes yang udah menjelar sampai ke situ nah ini ada bunganya ke satu dua tiga guys ya tiga sini nanti terdiri dari bunga jantan dan betina pokoknya dalam satu pohon nanti kita bisa kan buat satu aja ya bisa biar maksimal pembuahannya dan bisa besar bisa ini bibit-bibit yang lainnya juga tetap guys berkembangannya tidak sama itu saja dikarenakan faktor tanah cuaca yang ini juga masih ada yang kecil ini juga ada yang kecil dan mengunding yang sebelah sini panas igas makanya agak telat ya setelah berkembangannya nah ini nanti kita akan cabut beberapa soalnya itu kebanyakan guys nah ini juga ada bibit melon ya guys ya cuman dikit kita nanam melnya soal aku banyak mati ini juga melon dan belum berkembang juga agak lama ya mungkin melon ini juga melon nah yang kemarin kita tanam disitu mati ya guys ya jadi tinggal sisa tiga polybag saja kita mempunyai bibit melonnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati